selamat menikmati subscriber mengenai seminar proposal atau SEMPRO pertanyaannya seperti ini Pak, mohon dijelaskan dengan rinci mengenai isi dari presentasi yang dibuat untuk SEMPRO hal apa yang perlu dan tidak perlu dimasukkan dalam presentasi tersebut terima kasih nah ini adalah pertanyaan yang baik sekali bagi mahasiswa yang akan menghadapi seminar proposal seminar proposal itu sangat penting sekali karena ini adalah rencana Anda apa-apa yang mau Anda lakukan pada saat seminar proposal inilah yang harus diperkuat kita akan menjawab ini yang pertama yang harus dimasukkan itu adalah judul judul itu Anda tulis dan Anda bacakan nanti dengan jelas baik kemudian yang kedua sebutkan latar belakang masalah Anda presentasikan bagaimana latar belakang masalah penelitian Anda itu tetapi saran saya tidak perlu Anda baca semua latar belakang masalah itu tidak perlu Anda sebutkan saja mana latar belakang masalah yang sangat penting sekali yang akan Anda jabarkan yang akan Anda sampaikan tetapi latar belakang masalah yang mau Anda sampaikan ini berkaitan dengan yang ketiga apa itu identifikasi masalah nah jadi mana yang latar belakang yang berkaitan dengan identifikasi masalah itu Anda sebutkan ya nah di dalam yang ketiga ini identifikasi masalah ini mungkin Anda tidak ada di dalam proposal Anda itu identifikasi masalah ya ada memang ditemukan di dalam skripsi tidak ada identifikasi masalahnya itu boleh ya boleh saja nah tetapi dia harus latar belakang masalahnya itu sudah menggambarkan betul identifikasi masalah atau sudah menjelaskan identifikasi masalah dengan baik nah sehingga tidak perlu lagi dituliskan identifikasi masalah sebaiknya bagaimana Pak sebaiknya ditulislah identifikasi masalah baik kemudian yang keempat yang disebutkan pada saat seminar proposal adalah rumusan masalah rumusan masalah itu Anda bacakan dengan jelas dengan tegas ya karena rumusan masalah inilah yang mau Anda kaji ya datangnya atau hadirnya rumusan masalah itu adalah dari identifikasi masalah tersebut identifikasi masalah tersebut hadir dari mana dari latar belakang masalah makanya saya katakan ketiga poin ini merupakan hal yang sangat penting sekali untuk Anda tulis atau Anda sampaikan pada saat seminar proposal Anda baik mengenai rumusan masalah mengenai identifikasi masalah saya sudah banyak bercerita di dalam video-video sebelumnya nah tetapi di dalam seminar proposal Anda itu ini harus bahkan wajib sekali saya pikir untuk Anda sampaikan ya karena dari sinilah Anda akan mencoba untuk meyakinkan dosen penguji Anda bahwasannya penelitian Anda ini benar-benar ada masalah yang mau diteliti kemudian yang kelima adalah sebutkan teori apa yang Anda gunakan teori apa yang akan Anda pakai di dalam penelitian Anda itu cara menyebutkannya bagaimana Pak cara menyebutkannya sebutkan nama ya sebutkan nama yang punya teori kemudian sebutkan apa nama teorinya kalau bisa langkah-langkah daripada teori itu Anda sebutkan disini kalau Anda sudah mampu menyebut kalau sampai ke langkah-langkahnya saya pikir Anda sudah mendapatkan pujian yang begitu besar dari dosen penguji Anda saya yakin judul proposal Anda ini akan disetujui akan senang dosen penguji Anda kalau Anda sudah menguasai langkah-langkah daripada teori yang akan Anda gunakan di dalam penelitian Anda itu kemudian jangan lupa nah ini biasanya mahasiswa selalu saja lupa pada saat seminar proposal skripsinya atau perasaan presentasinya saya tidak tahu ini lupa memang betul-betul lupa atau dikarenakan sudah sesak sekali nafasnya pada saat seminar proposal itu apa itu yang ke-6 jangan lupa minta saran dengan dosen penguji Anda jangan lupa meminta saran kepada dosen pembimbing Anda sekalipun pada saat Anda seminar proposal kapan waktunya ini Pak nah waktunya ini bisa diproses Anda tanya-jawab dengan dosen penguji Anda itu tapi jangan dipotong pembicaraannya Anda cari celah untuk bertanya apa yang Anda tidak tahu biasanya di sana akan dijelaskan dan kalau sudah dijelaskan di situ banyak kali saran-saran yang sangat membantu Anda di dalam melakukan penelitian ini nantinya nah kalau tidak dapat celah pada saat tanya-jawab itu bagaimana Pak di akhir-akhir seminar proposal itu Anda ajukan tangan atau Anda sampaikan mohon izin Bapak Ibu penguji ada yang ingin saya tanyakan begitu kan Anda sampaikan apa yang mau Anda tanyakan nah di sini saya pikir Anda bijak sekali ini ini adalah langkah yang baik sekali Anda lakukan kalau Anda bertanya pada saat seminar proposal meminta saran meminta saran daripada dosen penguji dan dosen pembimbing Anda di situ ini jarang sekali memang dilakukan oleh mahasiswa tapi ketika saya dulu S1 dan S2 bahkan di S3 saya selalu saja meminta saran kepada dosen pembimbing dan dosen penguji pada saat seminar itu dan itu sangat membantu sekali baik bagaimana keterangan ini apakah Anda masih lagi tidak paham atau sudah memahami apa yang saya sampaikan ini intinya di dalam seminar proposal itu tidak banyak yang disampaikan hanya pokok-pokok saja yang disampaikan saya ulangi yang pertama judul harus disampaikan dengan jelas dan tegas yang kedua latar belakang masalah tidak perlu disebutkan semuanya hanya yang penting atau yang vital saja kemudian identifikasi masalah kemudian yang keempat adalah rumusan masalah yang kelima teori apa yang mau digunakan dan yang keenam jangan lupa kembali saya ingatkan minta saran kepada dosen pemimbing Anda dan dosen penguji Anda baik demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda dan mendapatkan keberkahan ilmunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas selamat menikmati terima kasih